Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya sekali lagi di dalam Nazili Unity. Sampai gilirannya kita membuat ulasan, membuat refleksi, ataupun kita membuat reaksi terhadap apa yang berlaku dalam negara kita, khususnya dalam politik. Sebentar tadi kita sudah mendapat keputusan daripada Dewan Rakyat, pengundian belah bahagi untuk belanjawan di bawah Kementerian Miti, atau Menteri Miti, yaitu di bawah yang berhormat Azmin Ali. Keputusan telah diperoleh melalui undian belah bahagi, di mana 110 orang telah mengundi belanjawan tersebut dengan menyokong, 104 lagi menolak belanjawan tersebut, dan 6 lagi tidak hadir. Menjadi persoalan yang kita mau bagi reaksi, yang kita mau ulas petang ini adalah, kenapa nombor ini berlaku? Sesuatu yang pelik, bagi mereka yang mungkin tidak melihat nombor ini secara spesifik terperinci, mungkin biasa-biasa saja. Tapi sebenarnya ada sesuatu signifikan, nombor ini menunjukkan sesuatu yang sangat signifikan di dalam pengundian Dewan Rakyat. Pertama, daripada jumlah keseluruhan, saya ada buat catatan ini, jumlah keseluruhan Ahli Parlimen di Malaysia, di Dewan Rakyat adalah 222 orang. Dan kita ucapkan taksia, dua orang telah meninggal dunia, bermaksud bagi keseluruhan tinggal 220 orang. Untuk mendapat majority, mereka perlu lebih, ataupun mereka perlu 111 undian. Karena 220 bahagi dengan 2, kita akan dapat 110. Bermaksud, nombor ini sangat signifikan. Kenapa? Tan Sri Muhyiddin Yassin, dia hanya dapat, ataupun Azmin Ali, hanya mendapat 110 undi. 110 undi daripada Ahli Parlimen. Yang menolak pula adalah 104. Tidak hadir 6 orang. Dan bila saya lihat, ini yang paling penting. Bila kita lihat, yang tidak hadir itu adalah, hanya seorang sahaja daripada blok kerajaan yang disenaraikan melalui melesek ini. Yaitu Kuli, Tengku Razali Hamzah. Hanya satu orang daripada kerajaan yang tidak hadir. Lima lagi, termasuk Safi Afdal dan beberapa orang daripada PKR dan DAP tidak hadir. Lima orang daripada blok pembangkang, satu orang kerajaan. Jadi, kalau ditambahkan lima orang ini, tambah kepada 104 yang menolak itu, kita sudah ada 109. Kuli pula adalah, kalau dia menyokong Azmin Ali, bermaksud mereka sudah dapat 111. Menghairankan di sini adalah, mengapa berlaku 110 kepada Azmin Ali, walhal ada lima orang yang tidak hadir daripada blok pembangkang. Dan, siapakah yang telah berpaling tadah? Sekurang-kurangnya, ada dua orang yang berpaling tadah daripada blok kerajaan pada waktu ini. Sebab, sebelum ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin mendapat undian. Undian beliau ketika ada, kita lihat dalam pengundian yang baru-baru ini, yaitu sebelum budget belanjawan. Tan Sri Muhyiddin Yassin ada undi 113. Kalau, tambah yang meninggal dunia itu, satu orang daripada blok kerajaan, mereka ada 111. Campur dengan kuli, 112. Siapa yang ke-13 itu? Bermaksud, ada daripada blok kerajaan telah berpaling tadah tidak menyokong Azmin Ali dalam belanjawan tersebut. Persoalannya petang ini, siapakah orang yang menolak belanjawan Azmin Ali? Pada pendapat saya, secara pribadi, ini bukan soal tentang Perdana Menteri. Undian pada petang tadi, itu bukan tentang Muhyiddin Yassin, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri kita. Tetapi, mereka menolak Azmin Ali, karena ramai yang menyangka, atau ramai yang menggelarkan Azmin Ali itu adalah orang yang telah melompat mengkhianati parti PKR, parti Anwar Ibrahim. Jadi, tolong tinggalkan komen kamu pada reaksi kita pada petang ini, ulasan kita petang ini. Siapa pada pendapat kamu agak-agaknya yang telah berpaling arah, yang telah mengkhianati blok kerajaan pula? Hmm, kan? Nombor ini sangat signifikan. Kalau semua hadir, semua mengundi, rasa-rasa mungkin akan seri. Kalau seri, terpaksalah. Speaker pun akan mengundi juga, menurut yang saya faham, speaker pun akan turut mengundi. Kalau berlaku lagi, sesuatu yang tidak dijangka, lagi besar kesannya. Jadi, itulah yang berlaku pada ketika ini, di mana Azmin Ali menang dengan begitu tipis. Menang begitu tipis. Dan yang lebih menggemparkan kita, mengapa Safi Afdal, Presiden Parti Warisan Sabah, tidak hadir pada pengundian kali ini? Dan adakah benar, ura-ura, kata-kata kabar-kabar angin, menurut Ketua Pemuda PKR Sabah? Dia pernah mengatakan bahawa ada kemungkinan Tun Mahathir tidak mengarahkan Ahli Parlimen daripada Warisan Datang mengundi. Apa pendapat kamu semua? Kita berkaitan datang daripada MyKMU, Ketua Penerangan Angkatan Muda Keadilan Sabah, Rafiq Rakimi, tidak menolak kemungkinan tindakan Ahli Parlimen Parti Warisan Sabah tidak hadir ke Dewan Rakyat adalah atas arahan daripada bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Muhammad. Beliau, kita tidak menolak kemungkinan Ahli-Ahli Parlimen Warisan ini mendapat arahan daripada Mahathir untuk menggagalkan usaha pembangkang atas dendam beliau karena tidak mampu mendapat 15 sokongan termasuk Ahli Parlimen Warisan sendiri. Pada pendapat saya, apapun yang berlaku kepada negara kita, itu semua adalah menentukan kehidupan rakyat. Kita akan tengok lagi pada pengundian-pengundian yang akan datang. Jadi nampaknya kali ini, selamat lagi Azmin Ali. Sekian dulu untuk perkongsian kali ini. Kita jaga kita. Majulah Malaysia untuk kita semua. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!